Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sekalian Bicara kesehatan Di dalam Islam itu kita harus melihat dua sisi Sisi yang pertama adalah sisi jasmani kita Dan yang kedua adalah ruhani kita Dua-duanya amat sangat berhubungan erat Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Nabi mengatakan ketauhilah bahwa dalam tubuh kita itu ada mudgoh Ada segumpal sekerat daging Kalau dia baik, baiklah semua jasadnya Kalau dia buruk, maka buruklah semua jasadnya Ketauhilah yang dimaksud adalah hati Hati adalah simbol ruhani Jasad adalah simbol jasmani Dalam hadis ini terlihat bagaimana Nabi SAW Lebih mendahulukan aspek ruhani Daripada aspek jasmani Kalau hatinya baik, maka semua jasadnya jadi baik Bukan sekedar sehat, baik Artinya apa? Kalau seseorang jasadnya sedang sakit Tapi hatinya baik, hatinya tenang Maka jasadnya meskipun sakit Dia tetap mendapatkan kebaikan dari sakitnya Boleh jadi lama-lama Sakitnya akan menjadi sembuh Kalaupun tidak sembuh Hidupnya tetap stabil Tidak guncang Tidak galau Kalau fisiknya jasmaninya sehat Hatinya sehat Maka itulah yang dicintai oleh Allah SWT Dan kalau jasmaninya sehat Tapi ternyata hatinya rusak Dia tidak tenang Dia takut Dia cemas Dia gundah Gulana Galau dan lain sebagainya Boleh jadi badannya sehat Tetapi Dia tidak merasakan kebahagiaan Maka boleh Jadi sehatnya itu Lama-kelamaan akan jatuh Menjadi sakit Jadi disini Adanya Hubungan yang kuat Antara kesehatan Jasmani dan rohani Karena dalam Dalam Islam Kita mendengar istilah Sehat wal afiat Sehat lahir dan batinnya Jadi Kalau seandainya kita menjaga 3M Ya Yaitu Memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Itu adalah untuk Menjaga melindungi jasmani kita Jangan lupakan Untuk lindungi rohani kita Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan Mencara Memperbanyak zikir Berdoa Membaca Al-Quran Diimbangi Dan Yang tidak kalah pentingnya juga adalah Mengkonsumsi Makanan-makanan yang sehat Juga penting untuk Menjaga stabilitas imun kita Olahraga Kemudian juga Tidur istirahat yang cukup Dan juga Mengamalkan perilaku Hidup sunnah Nabi SAW Jadi Kita tambahkan Selain 3M Itu kita lakukan Jangan lupa Mengkonsumsi Makanan-makanan yang sehat Halalan Toyiban Melakukan pola Olahraga Dan istirahat yang cukup Serta melakukan Amalan-amalan sunnah Kehidupan Nabi SAW Dan juga Berzikir Berdoa Membaca Al-Quran Kalau kita kemakanan mana Bawa hand sanitizer Memakai masker Jangan lupa juga Kita bawa Mushab Al-Quran kita Semoga dengan itu semua Allah melindungi kita Dari virus Corona Demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati